ini enak sekali sahabat rasanya pedes mantep coba kita incipin sahabat ya kita ambil satu aduh enak banget saya incipin ya oh my god oh my god panas banget pedes yuk jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini jangan lupa dibagikan ke teman-temannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dapur rakyat mohon bantuan untuk subscribe share, like, dan juga komen karena subscribe terima kasih baik sahabat semuanya ini bahan-bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat bakso mercon bun pelan jadi ini bakso ini kita buntel seperti ini sahabat jadi kita bikin seperti apa namanya seperti lontong gitu ya tapi sebenarnya isianya ini sama jadi bahannya juga sama cuma seperti ini sahabat nah bentunya oke jadi nanti kita iris tipis-tipis sahabat bakso ini kita iris tipis-tipis oke ini untuk bahan utamanya untuk bahan bumbunya ini ada 5 siung bawang merah ada 4 siung bawang putih ada kemiri 3 buah ada kunyit 1 cm ini kita belah jadi 2 ya terus untuk cabainya ini ada 15 cabai rawit ini ada 1 butir tomat ada gula merah dan juga ada 3 lembar daun salam jadi semua bumbu ini kita haluskan gitu ya kita bisa pakai blender kita bisa kita ulek seperti itu oke sekarang bumbu-bumbunya kita blender semuanya sahabat ya seperti ini semuanya kita masukkan ke blender jadi ini sudah saya kasih air ya kita masukkan semuanya disitu kita masukkan cabainya oke setelahnya kita tutup dan kita blender selamat menikmati selamat menikmati jadi sahabat ini bumbunya kita tumis dulu ya ini kita tanpa kita kasih minyak dulu biar airnya mengering sahabat seperti ini jadi dia harus benar-benar matang ya biar tidak langung jadi jangan setengah matang tapi harus benar-benar matang oke seperti ini kita tunggu sampai dia benar-benar airnya berkurang oke sahabat kalau airnya sudah kering kalau airnya sudah kering maksudnya berkurang seperti ini ya kita masukkan 2 sendok makan minyak sayur oke seperti ini jadi kita goreng sampai benar-benar dia matang sahabat ini baunya sudah enak banget jangan lupa kita masukkan 3 lembar daun salam oke sahabat kalau sudah setengah matang seperti ini kita kecilkan airnya oh airnya apinya maksudnya kalau kita masukkan bakso yang sudah kita iris-iris ini jadi baksonya ini berbeda bentuknya ini sebenarnya sama ini bakso ayam cuma kita bentuk seperti ini kalau ini bisa jadi alternatif sahabat semuanya untuk membuat lauk saat kenduri kita kasih bakso seperti ini ternyata enak banget kalau sudah tercampur seperti ini sekarang sahabat bisa kasih air 100 ml oke biarkan dia larut seperti ini sahabat sekarang kita masukkan gula merahnya sahabat saya kasih 1 setok teh kaldu bubuk dan kita kasih setengah sendok makan barat kita aduk lagi sampai dia rata dan dia matang karena ini sudah matang sahabat untuk bakso nya jadi mungkin kita hanya menunggu beberapa waktu saja untuk melelehkan si gula merah dan juga si bumbu-bumbu ini bisa merasap semuanya ke dalam bakso nya gitu ya ini enak banget loh sahabat ini pedesnya nempol kemana-mana kita tunggu sahabat biar matang biar matang naikkan apinya oke sahabat ini sudah matang siap untuk kita plating jadi sangat cepat sekali masaknya ini ini sebagai ide untuk lauk sapa syakuran gitu ya di di perkatnya itu dikasih ini enak banget wow yuk kita cicipin habis ini wow ini enak sekali sahabat hmm rasanya pedes mantep coba kita incipin sahabat ya kita ambil satu aduh sebahana wadah banget ini saya incipin ya oh my god oh my god panas banget pedes yuk jangan lupa bantu like komen dan subscribe di video ini jangan lupa dibagikan ke teman-temannya gitu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bumbabomba 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 para siempre bumbabomba 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.